Sebagai ungkapan rasa syukur atas berkah dan rahmat yang telah dilimpahkan Allah SWT Mari kita sejenak untuk doa bersama Untuk memimpin doa kami mengundang ke atas panggung Gus Miftah Kami bersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya Bapak Presiden terpilih Haji Prabowo Subianto yang saya muliakan Teriring sebuah doa Semoga Allah panjangkan umurnya Jaga kesehatannya Dan berkai hidupnya Mohon izin Bapak Saya tadi datang langsung di roasting sama Mas Eko Gus Miftah ini bajunya banyak Diundang pan biru Diundang gerindera putih Dan diundang yang lain Tapi percayalah Bapak Walaupun baju saya banyak Saya tetap AKBP Apa itu? Aku kadernya Bapak Prabowo Karena dari Bapak Kami belajar Dan kami tahu Kenapa keringat itu asin Kenapa keringat itu asin Karena dalam perjuangan Gak ada yang manis Tapi hasilnya pasti manis Yang saya hormati Ketua Umum Pan Papi Zulkifli Saya memanggilnya Saya Melihat seorang Papi Zulkifli Hasan Melihat Kesetiakawanan Dari sebuah persahabatan Papi Zulkifli Ini orangnya setia Papi Zulkifli Ini orangnya Dermawan Dan Papi Zulkifli Ini orangnya setia kawan Dan tanpa pamrih Tapi mohon maaf Walaupun tanpa pamrih Kok jatah pan menterinya sedikit Ya perih Jangan ya dek ya Bapak ibu yang saya muliakan Ibnu Atau Ila Asakandari Dalam kitab hikam Beliau Memahami hubungan Seorang dengan yang lain Tidak menyebut Dengan diksi kawan Atau saudara Tapi beliau menyebut Dengan diksi sahabat Apa bedanya teman pacar Dan sahabat Teman itu adalah Seribu orang yang datang Di saat kita senang Siapa itu pacar Satu orang yang membuat kita Melupakan seribu orang Tetapi yang kita cari Bukan teman Yang kita cari bukan pacar Tapi yang kita cari Adalah sahabat Siapa itu sahabat Satu orang yang tetap bertahan Di saat seribu orang meninggalkan kita Dan itu Kita bisa lihat Ada pada Partai Amanat Nasional Makanya sahabat itu adalah Seperti mata dan tangan Mata menangis Tangan mengusap Tangan terluka Mata menangis Bagaimana kemudian kita Diperlihatkan dengan perjalanan panjang Pendukung Pak Prabowo Saya mohon maaf yang di belakang Saya itu ngomong yang minta ketemu Bukan karpu Saya kesini juga Nggak amplopan Mas Santai saja Mas Saya dibilang begini Gus Kata Pak Pizul sama saya Gus Miftah pilih mana Olahraga jalan apa lari Saya jawab Saya lebih milih olahraga jalan Dibandingkan lari Kenapa Karena hidup itu Tentang perjalanan Bukan tentang pelarian Maka satu saja Sebelum berdoa Bapak mohon maaf Sahabat Nabi namanya Sayyidina Ali Beliau mengatakan apa Pemimpin yang baik adalah Pemimpin Yang sebelum dia menjadi pemimpin Berbaur dengan rakyatnya Dan dia menganggap dirinya adalah pemimpinnya Tetapi setelah menjadi pemimpin Dia tetap berbaur dengan rakyatnya Tapi menganggap dirinya adalah pelayannya Mudah-mudahan Pak Prabowo bisa menjadi Pahalan yang baik untuk bangsa Indonesia Akhirnya Bapak Ibu Mari kita berdoa bersama-sama kepada Allah SWT Mudah-mudahan Kongres PAN yang ke-6 ini Membawa manfaat untuk bangsa Indonesia Tapi sebelumnya Satu Ungkapan spesial untuk Pak Prabowo Pergi ke desa beli rambutan Makan wingko Minumnya susu Mari jaga kerukunan Bersama Pak Prabowo Indonesia Maju bersama Pak Prabowo Indonesia Maju Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yassin Habibillah Ala Yassin Habibillah Lihat sunrise di pulau Bali Makan roti Minumnya kopi Mari Kongres dengan senang hati Aklamasi milih Pak Zulkifli Aklamasi milih Pak Zulkifli Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yassin Habibillah Ala Yassin Habibillah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Walhamdulillahi Rabbil Alamin Ya Allah Tuhan yang maha mulia Kami semua menyanjungmu dengan segala puja Segala ungkapan syukur Atas amat agungnya karunia Terima kasih Engkau hadirkan rahman dan rahimmu Di acara Kongres PAN yang ke-6 ini Sehingga berjalan dengan lancar dan penuh kegembiraan Semoga rahmat dan berkahmu abadi Menyertai kami semua ya Allah Ya Allah ya Tuhan Yang maha mengilhami Bangkitkanlah semangat juang seluruh anak negeri ini Untuk membangun dan mengabdi ibu pertiwi Mempersembahkan karya dan mengukir prestasi Mengerahkan daya dan kemampuan membangun negeri Ya Allah ya Tuhan yang maha menyatukan Hindarkan kami dari permusuhan dan perpecahan Jatuhkan kami dari saling menghina dan merendahkan Masukkan kami dalam pemeliharaanmu yang tak terlenakan Sehingga terpelihara persatuan dan persaudaraan Ya Allah Tuhan penebar cinta Satukanlah hati dan pikiran seluruh anak bangsa ini Dengan ikatan cinta Cinta para pemimpin kepada segenap rakyatnya Cinta segenap rakyat kepada para pemimpinnya Cinta sesama saudara sebangsa Cinta sesama umat manusia Ya Allah ya Tuhan yang maha mengampuni Ampunilah dosa dan kesalahan kami Ampunilah orang tua dan guru kami Ampunilah seluruh tokoh bangsa dan pemimpin kami Ampunilah dan muliakanlah para pahlawan kami Ya Allah Tuhan tempat semua permohonan tertuju Hanya kepadamu kami mohon Hanya kepadamu kami minta Bila Jerman mampu membuat mobil Bila Jepang mampu membuat robot Yakinlah Prabowo Subianto mampu membuat Indonesia semakin maju Dan semakin hebat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bila Jepang mampu membuat Indonesia semakin maju Bila Jepang mampu membuat Indonesia semakin maju Bila Jepang mampu membuat Indonesia semakin maju